Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra Yeni Sucipto mengatakan DPRD telah mengabaikan amanat konstitusi dalam hal pembahasan APBD sebab menurutnya APBD seyokianya dirumuskan secara transparan dengan mengedepankan amanat dan aspirasi rakyat. Menurut Yeni, dana siluman bukan aspirasi rakyat, namun diduga dana ini muncul dari kom kali kom politisi dengan pengusaha hitam yang sudah lama terjalin dalam oligarki korup. Kini menjelaskan DPRD lebih mengutamakan kepentingan kelompok bukan mengedepankan kepentingan rakyat. DPRD juga dianggap lemah dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran. Sebaliknya, salah dalam menggunakan kewenangan budgeting. Fitra juga menuntut DPRD DKI Jakarta agar segera mencabut hak angkat yang cenderung dipolitisasi. Menegasikan perwakilan dari rakyat ini lah yang kita coba butuh. Kawan di DPRD mencoba untuk meneruskan kembali keinginan mengeluarkan hak angkat dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pembahasan APBD. Dengan adanya keluarnya hak angkat itu, kita mencoba untuk menilai bahwa ini sebenarnya kawan-kawan di DPRD tidak mengedepankan kepentingan rakyat sebenarnya. Penilaian kita adalah muncul dari kong-kong politisi dan pengusaha hitam yang sudah terbangun sejak lama. Asumsi-asumsi alokasi dana-dana siluman yang dianggap oleh pemerintahan provinsi di mana tidak menjawab prioritas-prioritas program di dalam kebijakan umum anggaran itu sebenarnya berpotensi pada pengembalian dana.